Dengan lu siapa? Julianto Dengan lu siapa? Julianto Lu siapa maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa waktu SD ada nadanya? Kalau masuk dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat SD itu ya? Buka bersama rap Barang Juli dan AB Seperti biasanya 3 segment Astaga kajil Cepet banget ngomongnya nih Cepet selesai aja Maghrib sudah menanti kita Tapi kan masih lama Masih bisa kita 7 May Kita basket hari ini Episode 19 Kita basketan Karena gue baru pulang basketan Sebelum berbuka gue tetap menjaga stamina gue Biar tetap go Keren Kering udah Basah Kering basah Di luarnya basah di dalamnya kering Bener Ada Lakers Ini bukan tim NBA Ini film kartun Tapi sangat-sangat ikonik lah Untuk basketball Belakangnya terus Iconik Belakangnya terus Masih Ngebantuin Gila Mantap Ini Black Mamba My favorite Lakers Hidup mati saya Hidup mati saya Mamba Udah R.I.P Tetap di hati Tetap bijiwa Mamba Ya pasti Ini kostum gue hari ini Abis basketan ya Artinya lu tetap puasa Lu tetap harus menjalankan olahraga Biar tetap fit Fit Jangan lemas Lemas Udah seminggu lewat Udah lewat Udah episode Udah gak begitu berat lah Puasanya kan Udah Hampir biasa aja Enteng lah Enteng Makanya kita udah bisa Beraktifitas Seperti Bukan bulan puasanya Bener Lu pemain basket siapa ya Ya siapa lagi dong Dua empat lah Siapa? Dua empat Yoi Mamba Black Mamba Nomor sebelum dua empat Nomor berapa nih? Nomor lapan Bener Gila Tunggu agar lu lupa Kalo lu mau gue cerai Bamba bagi gue itu Dia menginspirasi banyak orang ya Khususnya Low profile Dia selalu ada Untuk anaknya Anaknya selalu ada untuk Bapaknya Sedih ya pas meninggal ya Artinya Dari helikopter ya Ya Keren lah Mamba Keren lah Gak mau dibantu gue Gue bilang Sedih ya Mamba Tetap lagi hati Udah pastinya Dunia sedihnya Sedunia itu Gue nangis Sama Gue juga Tinggalnya begitu lagi kan Yaudah lah Yang penting kita doain aja Iya Semoga Semoga Amin 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 Oke Udah ada NBA player yang lahir tanggal segini juga Tujuh Mai Siapa tunjuk? Shane Marion Shane Marion Dia bekas pemain dari Ponic Sun, terus juaranya di Dallas Mavericks Iya Lumayan-lumayan ini juga ya Lumayan terkenal ya Waktu duet sama Stevenness luar biasa mantep ya Stevenness yang gini-gini, dia ngedang-ngedangnya Keren gitu Pas jaman Ponic Sun, Stevenness sama Shane Marion Dia biasa lah kumpul kita, ada yang lahir Ada yang lewat Ada yang lahir Ya, beraneka ragam, media obrol kita itu Kita yang gak monoton lah ya Insya Allah ya Lain siapa yang lahir di 7 Mai sekarang? Di 7 Mai, tepatnya di tahun 1861 Masih salah deh, masih salah yang nyebutin namanya nih Lahirlah seorang Rabindranathagore Siapa beliau? Siapa beliau adalah dia penyair Yang berasal dari Kolkata, India India Mantep Dia itu terkenal disana, di dunia juga orang tau lah Gue juga tau nih Tagore Dia merupakan orang Asia pertama yang meraih Nobel Dalam bidang sastrak di tahun 1913 Iya Orang besar lah ya Orang lah, we come We come from India Ada berita apa lagi tentang Tagore? Tagore panjang Ada banyak cerita tentang Tagore Kalau ceritain panjang banget ya Gak, tapi gue tau semua Tau semua ya Tagore Gue baca semua itunya ya Tapi kalau kita gak mungkin jelasin di... Oh gak mungkin, gak mungkin Panjang ya Tagore itu banyak banget prestasinya ya Prestasinya masalahnya juga banyak Masalah 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 Jadi gue gak bisa cerita panjang tentang Tagore nih Bener Banyak banget prestasinya ya Kayaknya Dari situ aja di situ aja ya Enggak loh Masih ada lagi Iya dia bisa musisi juga Dia seorang musisi Dan pelukis Berbakat Yang telah menciptakan dan menulis sekitar 2.230 lagu Seni mana Iya Semua dilibas ya kan? Gak dikenyair Yang lagunya adalah Kalkuta Bukan dong Salah ya Gue ingetnya kalau India ya itu aja tuh Kalkuta Kalkuta Betul dokter bombay Betul dokter bombay Salah Salah Bukan Apa tuh? Kalkuta Tapi gue kadang-kadang Pengen gue ngobrol sama orang India Yang bisa bahasa Indonesia sih khususnya Kenapa ya kalau Orang India kalau nyanyi Doget Doget Berarti doget Bahkan dari budaya kali Di film aja pasti ada yang joget Papasnya juga stabil ya Gue lari-larian dong Berarti lagi nyanyi lagi Keren Orang India itu lumayan unik-unik sih ya Dari Segi musiknya ya kan Lari-larian lari Blah-blah Nyanyi Blah-blah Keren Benar Ada berita apalagi tentang Tagore Gue yang nanya Ada berita apalagi tentang Tagore Bek? Coba gue balikin Tagore itu ya udah pasti udah seniman pulen Udah tadi Udah tadi Udah tadi Ya udah Kalau diceritin panjang banget nih Udah Macamata lu 3D nih Power binyo 3D 3D Iya Buat nonton di itu Taman Mimu Film dulu apa yang di Oh gue beli palsu nya mulu bi D B Iya Kecamata 3D nih Yang dibeli di Fuji Image Pasal Oh iya Yang meri ini biru ya Emang ke Joshua tuh Iya gitu Gak tau ya Bisis palsu Lu gak pernah gue beli benerannya Gituernanya masih diurusapin ya Iya Membransek banget ya Lu beli juga apa? Beli lo Iya kan? Tapi lah ambilnya Nah gue sama kayak gitu-gitu aja Gapenapannya gue beli Udah Udah Beli Kali gue Pening banget kalo gue dipake gitu Udah Udah lah Gila Oke ya Jadi tangannya cukup itu aja ya Cukup lah Oke lanjut Masih banyak lagi tau Ada lagu yang lagi Ego Light Cherry lahir Siapa tuh Ego Cherry lahir? Waaah gue dulu Ego Cherry Itu Dia tuh Suara vokalis nyong Vokalis Nyanyi dia Penyanyi Ya Gue kayaknya Tau nih lagu yang hitsnya dia Setelah kekal Tau Uba gue tadi sambun Ngga si tau apaan lu ya Setonight Tomorrow Yoooo Setonight Tomorrow Nah itu hits tuh Jadi hiphop ya Hit banget Setonight Tomorrow ya kurang lebih begitulah ayo jauh lah pasti bukan kayak gitu loh kamu gak salah aja sih emang tau gimana ya jadi si Eagle Eye ya mungkin kalau gue gue cuma tau lo gitu aja yang bener-bener ya lumayan sering diputar tuh di TV-TV ya dulu kan ada tuh yang Delta dari teranggung lagu musik terbaik ya kan gue turin lagu lagu itu nah jadi karir playstationnya apa nih kalau Eagle Eye Cherry-nya gak gak dicari sama yang kita gantiin kalau gue kayaknya gue cari gitu-gitu-gitanya nih dia gak gak dicari sama dia salah schedule ya kan kalau kata Eagle Eye Cherry itu adalah salah satu band band apa orang sih? eh gak apa solo voice ya solo voice ada program baru dalam dunia fungsi namanya solo voice ya ini nani lah nani solo ya dia diturunan Afrika Amerika nah Afrika Amerika tapi dia kayaknya tinggalin di Amerika ya gak ada Afrika dia gak mau kali ya Sweden oh sorry Sweden ya dia tinggalin di Sweden tapi dia turunan Afrika Amerika dia mencapai kejayaan komersinya di Irlandia, Amerika Serikat, dan Inggris dan terpilih menjadi Song of the Year di New Zealand oh keren banget iya 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 benuk Eagle atau bahasa Indonesia? iya elang 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 alap-alap Eagle Determiner alap-alap jadi Eagle itu alap-alapnya alap-alap? alap-alap itu satu pari pari hijau iya soalnya jadi dia masih satu populasi satu populasi sama elang kayak gitu-gitu lah ya pemangsa ini juga dia pemangsa hewan juga makannya satu spesial salah lagi biasa 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 kontroversi gitu selalu kontroversi kontroversi selalu salah tapi orang masih suka lah insya Allah ya kan? oke ada apa lagi? ada apa lagi? obrak kita kali ini tepatnya di tahun 1946 di tanggal 7 mai diciptakanlah ditemukanlah diselesaikanlah koke telekomunikasi engineering yang nantinya berubah menjadi Sony Sony ditemukanya salah satu brand elektronik termasyur lah iya perusahaan konglomerat lah dupang termasyur bisnisnya yang beragam beriputi elektronik konsumen yang profesional permainan hiburan dan lain-lainan keuangan baterai juga dia bikin ya kan? baterai-baterai baterai-baterai ini Sony jadi kuis juga gak pemandu kuis? Sony Tulu Sony Tulu iya tetong 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 Sony Tulu Sony Tulu family seratu seribu ya? seribu ya? seribu sekarang seribu ya? seribu ya kan? Sony oke Sony jadi BA ini Sony kan berkembang jadi aspar Sony itu udah banyak perusahaan berbeda Sony udah udah lebar banget sayapnya kan? udah anak perusahaannya banyak kan? banyak banget ya kan? ada TV ada Sony TV ada ya kan? nama amat juga banyak nama jalan juga ada nama biji karat juga ada Sony Sony oke ya? untuk masalah Sony-sonian kayaknya cukup sampai sini ya? iya cepet banget disikali gini harus cepet ya? iya itu harus cepet banget ya Sony ini kena copy kena cabai gue nyong iya oh sepuasa gue lupa PlayStation tuh Sony gue lagi puasa ah? PlayStation juga Sony aduh lu PlayStation pertama main dong main? biasa Sonic eh 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 gue main itu winning biasa lah winning 11 bola ya bola utang boka utang boka main juga gue tapi gue lupa lu gak main sih main gue eh lu ngintip doang gak ada jendela tanggalin pahain gue itu bener gue main dibeliin dibeliin iya biasa sama sayangan lah okeh di luang tahun nih nah di luang masih gak sembuh-sembuh nih untuk Sony apa? cukup untuk ini masyarakat ini ada apa lagi? ada yang namanya pembawa aku tetap tetap seribu oke oke kita lanjut di obrol berikutnya yaitu di tahun 1952 7 Mai konsep circuit terpadu yang menjadi dasar komputer modernity Bitcoin lu yang baca itu gak? undang-undang dasar pembukaan gini lu pernah disuruh gak? baca-baca ke depan buat pembacara? gak pernah gue oke gua gagap 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 oke coba-coba tes tes jangan udah sembuh udah sembuh udah sembuh sekarang dulu gua gagap gagap banget pokoknya gua udah suruh baca teks proklamasi yang namanya apa tuh hormal bener Allah gua gak pernah mau itu pembacara ngapain gak pernah mau gua nah basically gua gitu tapi lu udah merah kan? minimal satu gua dulu hati hitamnya hati hitamnya sekolah itu gak perlu harus pinter tau yaudahlah kita cuma bisa bilang yaudahlah yaudahlah gua terimalah gua terimalah ketololan gua lu gak mau harus pinter dong? yah kalo buat masalah pinter wah disi kali ini ada kayak gitu tanya jawab sama penonton iya ada yang taruh gitu ya ada yang taruh gitu ya ada yang produsernya ini belum mulai berkembang udah berrevolusi tayangan kita ada penonton eh penonton ikan pasi ikan pasi ikan pasi aduh udah berrevolusi sekarang nih kita baki sangat kreatif kreatif banget ada bintang tamu tanya jawab tonton di depan bodoh bocor kalo tadi gua ngomongnya kagak boleh iya boleh di situ pertama bayangin kita begitu banget kaku banget tutup pintu iya perlu tangka dulu sekarang tanya jawab wow hee pelan-pelan 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 spesial oke kita balik lagi ke konsep circuit apa oke ada yang tau gak konsep circuit rotang dan bego kan tau kalau ada yang tau ini ada yang tau gak penonton sama, nggak ada bodoh standar sih mereka bodoh Mereka tuh kalo di-scan-up, mau gua bayaran Pacok ya ga pacok ya Ini dibaca Konsep sekitar-sekitar padu yang menjadi dasar komputer modern Diterbitkan pertama kalinya oleh Geoffrey W.A. Drummer Drummer? Drummer Bukan drummer, drummer Dia yang punya W.A. W.A. ya kan? Nggak salah dong, dia cuma itu doang Pas itu lu ping-palin, oh iya Allah gitu Nah, iuuu Ada kok punya ya Siap Siap Aman ya, udah lu malumin tadi kita Oke Aman ya Itu adalah komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain IC yang paling komplek terletak dalam komputer dan dipanggil mikro-prosesor Kecil loh Bukan mikro-assist ya bukannya Bukan Mikro-assist udah bakal kehasil ya Mikro-assist udah hasil Ini konsepnya tuh menjadi dasar bagi seluruh komputer modern Diterbitkan pertama kalinya oleh Geoffrey W.A. Drummer itu Gioferi Gioferi Lu main komputer Main? Tahun? Jamannya dulu Jamannya dulu Skripsi doang Ingin skripsi doang Ingin skripsi doang Ingin skripsi doang Tapi Ya udah lewatin ya Itu kok banyak besar Janera itu Ya gitu lah Kerennya Kerennya ya Namanya Transisi-transisi Perubangannya Keren Semuanya bisa dilalui dengan Semuanya bisa dilalui dengan Computer Mantap Oke Kita lanjut ke segmen berikutnya Ninyo Emang ada? Kita punya Astaga 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 ini kita memperkenalkan makanan-makanan terlezat yang pernah dihidangkan di bumi Mantap Kalau Keopatra masih hidup pasti mesen disini Pasti Nonton sirat media di bagian Astaga ini Keopatra Astaga doang ya Iiii Keopatra makan buahnya gini Ah Anjir Pasti Kali ini ada siapa sih Bek? Yami Yami Bukan namanya Yami Bukan Yami ada apa ini Bek? Yami Baca ini Yami bukan Ini Yami berarti lezat bukan nama produknya Yami Selamat Selamat Gua baca Inggris Gua baca di ininya nih Iya Jangan Semua yang baca harus ditampunkan Oke Jadi diastanya kali ini kita ada Fat Beri Yooo Yaitu Oke Bahasa Inggris nih agak susah nih American mad As secret sauce halal No pork No lad Bener Jadi ini Rata atau Rata 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 Gak boleh Gak boleh Gak boleh dong Jangan No pork No pork Oke Jadi ini halal 100% 100% halal Insya Allah Gua buka ya biar pada penasaran Bener Bener Fat belly Enak nih bener Pasti ini Amerika banget iya Bers bener bahasin pengan burger ya Bawang burger Gila Nah ini Bisa dibeli nih bener Ini bisa dibeli langsung Ke pasar Santa Dilanca 1 unit 121 Bers ya gua jelasin lagi gak nih Nggak bro Yang lagi ke atas Gua jelasin lah Bukan Bukan Kalau ketemu yang gimbang Bukan 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 Bagus terus Ketemu gondrong baju yang Lamut putih juga bukan Bukan ya Bukan ya Bukan Gua jelasin lagi Oke Masih masing boleh Tuh ya Masa ya Ini apa ya Kalau ketemu yang gimbang itu bukan Bukan Yang gondrong laut putih juga bukan Bukan Iya kan Tapi ada di lantai itu Di lantai 1 Di lantai 1 Yah lu tari aja fat belly Gampang dong Mantap banget Di sini Oke Untuk jam operasionalnya Jam operasional dulu dong Jam operasionalnya Jam operasionalnya Oke di weekday dia buka jam 10 Tutup jam 8 malam Bers Di weekend dia jam 10 Gila 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 Ini edisi pertama yang ada penonton Ya Ini edisi pertama yang ada penonton Ya Seru sekali Seru sekali Seru sekali Seru sekali Semakin disukai Dari mana-mana orang datang Nonton kita Bener-bener Oke Untuk fat belly Jam operasionalnya adalah Di weekday jam 10 Sampai jam 8 malam Di weekend? Di weekend jam 10 malam Sampai jam 9 malam Hari Minggu tutup Hari Minggu ini Heee 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 Udah Revolusi mana-mana Revolusi Heee 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 Desein Dyein juga Desein Dyein Dan Tegway pastinya Heee Heee Bisa keduanya Dan bisa juga Bisa juga Bisa di gofood, Grabfood, dan so�� Datang aja kalo lo mau kepo-kepo di kampanen Oke Kepo datang aja Gak Oke Salah Jadi gue Kalo lo mau lihat menu-menu apa aja bisa cek aja langsung IJ nya at fatbelly.jakarta kalau mau pesanan juga berlalu cya kakak gue whatsapp bisa whatsapp juga whatsapp bisa di nomor apa? 0811 892411 langsung whatsapp aja masak? bukan masak air jangan, 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 jangan itu bener itu sih ya oke jadi untuk yang mau nyobain fatbelly lu bisa dine in, lu bisa take away nanti ada di pinnya kok iya pasti media sosialnya informasinya lu bisa lihat disini oke bener ada tajel tanya jawab cele yang beri giveaway giveaway kami mempabungkan gue kali ini gue tabok nih hei silahkan oke giveaway kita kali ini kita kedatangan produk mantap nih nyok jadi jiweeer jiweer gila dengan desain-desainnya penuh war ini baru nih baru nih makasih ya darah oke mantep lo timben lo rajin ance matap ya mantap 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 di tajel kita kali ini wah tuh lagi ada lagi Gakarta jiweer Indonesia Wearing oke ya thank you nih sekali lagi buat jiweer Anda ini bakalan jadi hadiah dari quiz kita nanti BNA kita tuh gampang banget selalu gampang banget gampang kita adalah orang-orang yang gampang sekali memberikan selau santai hadiah aduh pasti bener bulan, hari baik, bulan baik ya kan, kita tetep sambut apa yang dia mau nanya, oke nyong lanjut ke tajil kita nyong pertanyaannya Nega, apa yang paling ingin beli untuk lebaran? apa yang lu pengen beli? lu pengen beli apa emang kalau lebaran? waktu kecil lu apa? yang lu inget waktu lebaran lu dibeliin apa ini? mainan kalau gua, kecil iya, ga ada otaknya gitu mainan gua kemaran beli mainan ya, luar biasa ya mainan aja gua, karena gua berpikir yaudahlah ya kan tipik-tipik gua, kalau warga rame datang ke rumah, gua mendingan di kamar aja deh pusing-prisik ngomong blablabla gua inget banget dibeliin baju apa tuh? bagus ya? ikut on the block mantap ya, ikut di TV, gua pernah dibeliin, jadi gua simpen mulu jadi lu lebih ke... sedih, sedih-sedih bokap kita udah beri surga amin bokapnya udah di surga bokapnya udah di surga, gua di surga amin oh iya, gampang lu di surga bokapnya udah di surga, amin jadi bokapnya udah di surga, nyokok gua di surga, amin insya Allah, oke jadi bokap lu sekarang yang masih hidup bokap gua masih hidup, kita jodohin ya ya ini ga kita jadi keluarga nih lu kan kita lepasin aja gimana maunya nih bokap iya bener kan susah diatur nyokok oke, jadi yaudah yang mau beli juga ini G-Ware ada di offline store-nya ada di Jalan Mawar Merah eh Jalan Mawar 3, nomor 142 Jakarta Timur pinnya juga nanti ada kok, ada pinnya ya di dalamnya di Shopee juga bisa di G-Ware store itu nye IG-nya juga ada, at G-Ware itu bisa ada katalognya juga gitu, bagus-bagus banget sih dia emang buat yang belum beruntung lu bisa dapetkan ini lu tadi yang barusan Juli jelasin ya kan, lu bisa cek dan re-check ya kan di medsosnya, dan lain-lain lupanya jangan itu deh, jangan lupa follow Red Media juga, biar gampang gitu ya kan Shopee Mutlak gitu, Shopee Mutlak untuk mendapatkan hadiah-hadiah dari G-Ware ini yaitu adalah lu follow Instagramnya Red Media, dan follow juga Instagramnya si G-Ware, nah itu Shopee Mutlak nah lu, nanti gua kasih satu pertanyaan, gua akan cari 2 pemenang tapi lu bikin jawabannya semenarik mungkin jangan yang mainstream karena kita slow disini acaranya ga yang serius-serius banget jadi lu juga slow, kreatif, mantep gua pilih lu pemenangnya lu dapet nih ya, bagus-bagus semuanya keren-keren semuanya cara jawab pertanyaannya itu gampang banget lu liat di instastory gua sekali lagi ngingetin itu aja di instastory-nya Red Media nanti dia ada call pertanyaan atau yang biasa disebut Q&A lu jawabnya langsung disitu oke oke gampang kan? oke ayo, cepetan lu jawab dah eh, jatuh tuh apa tuh? ini nya, goodie bag-nya goodie bag-nya oke ini bisa dipakai buat belanja yang lain juga bisa buat kido marut, salva marut kan oke oke gua rasa 3 segmen nih kita udah kita sikat abis ya kan sikat abis jadi kayaknya kita harus pamit nih oke siap pamit 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 selamat berbuka yang menjalankannya pastinya siapkan dikit lagi mau lebaran kuat-kuatin deh ya sikat kering abis oke kering abis oke sampai jumpa di edisi berikutnya di episode selanjutnya iya dengan lu siapa? ade Mariano dan lu? Julianto dan lu? Julianto dan lu? Julianto Terima kasih telah menonton!